Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya di studio, narasumber kita, Romo Karolus Putranto Trihidayat atau akrab dipanggil dengan Romo Uwot. Selamat datang Romo Uwot. Selamat datang juga Puri dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, damai sejahtera untuk kita semua. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara ini dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Uwot. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah engkau Allah, pencipta dan pemelihara semesta alam, berkat karuniamulah kami dapat mendengarkan sabdamu yang juga akan kami renungkan pada kesempatan ini. Bukalah hati kami untuk sabdamu agar kami diubah menjadi anak-anakmu yang terkasih, semakin serupa dengan Yesus Putramu yang datang membawa kabar baik bagi segenap ciptaan. Dialah Tuhan dan saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya akan membacakan bacaan pertama. Bacaan pertama dari Kitab Pertama Samuel, bab 26, ayat 2, ayat 7-9, ayat 12-13, ayat 22-23. Pada waktu itu, berkemaslah Saul dan turun ke Padanggurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di Padanggurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dengan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana, Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpanjang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, Pada hari ini, Allah telah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup, tidak usah dia kutancapkan dua kali. Tetapi, kata Daud kepada Abisai, Jangan memusnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Kemudian Daud mengambil tombak dan kendiraja dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai keseberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Saul, Inilah tombak Tuhan ku Raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring Tuhan ku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan Tuhan ku ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa segala kebaikannya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang bertakwa. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Para sahabat wasa rohani katolik, saya akan membacakan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 15, ayat 45-49. Saudara-saudara, Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi seperti kini, kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah, Demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Al-Aleluya, 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 Al-Aleluya. Al-Aleluya, 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 Al-Aleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, Berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, Biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, Demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, Supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu, Kasihilah musuhmu. Dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, Sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, Maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, Maka kamu akan diampuni. Berilah, Maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, Yang dipadatkan, Yang digoncang, Dan tumpah keluar, Akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai, Akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, Terpujilah Kristus. Para sahabat oase rohani katolik yang terkasih, Mari kita dengarkan bersama permenungan yang disampaikan oleh Romo Uud. Romo Uud, pada kesempatan hari ini, Inspirasi apakah yang ingin Romo sampaikan? Inspirasinya bisa kita temukan dalam bacaan kedua, Bahwa kita itu memiliki dua karakter, dua hakikat berasal dari dunia, Tapi ditujukan untuk hidup surgawi. Maka ini yang menjadi prinsip untuk bacaan-bacaan hari ini. Kita hidup secara manusiawi, Untuk nanti agar bisa hidup secara surgawi di alam keabadian bersama Allah. Maka dua hal ini yang menarik, Kita lihat nanti dalam bacaan pertama maupun bacaan Injil. Kurang lebih seperti itu. Maka nanti akan kita lihat bagaimana Dua sifat manusia ini jangan dipilih salah satu. Hanya duniawinya saja atau hanya surgawinya. Enggak. Sekaligus kita ini makhluk duniawi sekaligus surgawi. Karena kita bukan malekat. Kalau malekat kan hanya surgawi. Tapi kita juga bukan binatang yang hanya duniawi. Kita manusia. Artinya punya sifat duniawi, Tapi juga sekaligus punya sifat surgawi. Itu yang menjadi prinsip dari bacaan pertama, Bacaan kedua, dan Injil. Nanti akan dikembangkan lebih lanjut. Sebagaimana dalam bacaan pertama nanti akan kelihatan bagaimana Daud itu pun berjuang untuk hidup sebagai manusia. Menggabungkan unsur duniawi dan surgawi itu. Maka kisah Daud seperti menjadi model, Menjadi gambaran, menjadi ilustrasi bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah di dunia. Iya, Romo. Dalam bacaan pertama kita melihat bahwa Raja Saul itu mencari Daud. Sehingga, mengapa Raja Saul itu mencari Daud? Sepertinya ada suatu hubungan yang kurang baik antara Raja Saul dan Daud. Persis itu dia. Ini menjadi gambaran bagi kita. Saul itu kan Raja Israel pertama. Raja Israel ketika belum pecah menjadi Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan. Kerajaan Utara itu ya daerah Galilia dan seterusnya. Atau dengan ibu kota Samaria. Sementara Kerajaan Selatan itu Yehuda dan tanah yang dimiliki suku Bin Yamin dengan Yerusalem sebagai pusatnya. Jadi ini Raja pertama Saul itu. Dia orang pertama yang diurapi oleh Samuel menjadi Raja. Tapi kita lihat bagaimana kekuasaan itu menggoda. Kekuasaan menggoda, maka ketika Daud itu lebih populer daripada Saul, Saul iri hati. Dikatakan ketika Daud berhasil membunuh siapa itu raksasa dari Goliat. Saul sebagai Raja dan Daud sebagai anak muda yang berprestasi dalam bidang militer dan politik diagung-agungkan. Dikatakan oleh penduduk Yerusalem, Saul membunuh beribu-ribu musuh. Tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Gimana enggak dalam tanda kutip kenapa enggak dongkol gitu Saul ya. Wah anak muda kuncur mengalahkan saya Raja Israel. Maka ini yang membuat Saul kemudian mengejar Daud adalah pertama-tama iri. Rasa iri bahwa Daud dalam usia semuda itu dan tidak punya karir politik dan militer. Dia kan hanya anak penggembala. Tiba-tiba terangkat dan dikagumi banyak orang membuat Saul kemudian siapa dia. Sehingga kok lebih tenal daripada saya. Nah ini benih kebencian, benih dendam, benih marah itu muncul dari iri hati. Lupa bahwa Saul menjadi Raja bukan karena prestasinya. Tapi semata-mata karena anugerah Allah. Allah yang memilih dia melalui pengurapan minyak oleh Imam dan Nabi Samuel. Maka ini sebabnya Saul mengejar-ngejar Daud karena iri hati dan merasa kekuasaannya terancam dengan kehadiran Daud. Maka dia ingin memusnahkan Daud. Nah itu dia. Iya Romo. Kita melihat memang disini Saul memusuhi Daud. Betul. Tetapi dalam bacaan pertama Samuel ada sesuatu yang menarik. Pada saat Saul itu sedang tidur. Ini Abisai dan Daud itu bisa datang masuk ke dalam perkemahan Raja Saul. Ya itu dia. Ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab suci, kisah ini sudah kurang lebih kisah yang sama dalam 1 Samuel bab 24. Jadi setelah bab 25 diceritakan kembali. Jadi ada pengulangan sebenarnya. Kalau bab 24 itu bukan di tenda tapi di gua. Jadi Daud diam-diam sudah mengirim mata-mata. Lalu setelah tahu posisinya Saul dan di mana dia ada. Kemudian mendatangi Saul. Mirip ceritanya dengan yang di bab 26 ini. Maka kita tidak akan mencari tahu kok bisa gitu ya. Daud kok masuk secara diam-diam dan tidak diketahui oleh penjaga. Itu sudah dijelaskan dalam ayat-ayat terakhir dari perikop ini. Yaitu Allah membuat semua penjaga tidur. Jadi memang Allah itu yang menghendaki supaya Daud bisa masuk ke tempat tidurnya Saul. Sudah menjadi rencana Allah. Sudah menjadi rencana Allah. Tapi menarik di sini. Saul itu, maaf Daud, menghadapi godaan yang sama dengan Saul. Yang membuat penjaga tidur itu adalah Allah. Bukan kekuatannya Daud. Seperti halnya yang membuat Saul menjadi Raja itu Allah. Bukan prestasinya Saul. Kalau Daud itu masuk dalam godaan yang sama dengan Saul, apa yang dia buat? Dia akan membunuh Saul. Saya harus memiliki kekuasaan, maka orang lain tidak boleh bersaing dengan saya. Saya harus menjadi yang satu-satunya. Maka kalau Daud itu mengikuti Saul, dia akan membunuh Saul. Karena dia ingin ada di puncak kekuasaan tanpa saingan. Tapi lihat bagaimana Daud tidak jatuh dalam godaan itu. Daud diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menjadi orang yang paling tinggi. Tapi dia tidak mengikuti godaan itu. Tapi dia mengingat apa yang membuat Daud tidak membunuh Saul. Mengingat bahwa ini orang pilihan Allah. Jadi antara Daud dan Saul ada Tuhan. Dan Tuhan yang membuat Daud berpikir ulang untuk membunuh Saul. Tidak bisa saya mengikuti nafsu saya saja. Tidak bisa saya mengikuti naluri kekuasaan saya begitu saja karena ada Allah. Nah itu Allah yang membuat Daud kemudian tidak bertindak di luar kemanusiaan. Maka yang membuat Daud bertindak secara manusiawi itu Allah. Itu yang menarik dari bacaan ini. Kalau hanya mengikuti nafsunya, Daud pasti membunuh Saul. Seperti yang dikatakan Abisai. Biarlah saya membunuh Saul. Sekali tebas saya akan selesai. Tidak perlu dua kali. Tapi lihat bagaimana Daud tidak mengikuti instingnya, nalurinya. Karena ada Allah di antara dia dan Saul. Maka itu yang membuat Daud punya sikap bijaksana. Yaitu kehadiran Allah. Berarti Daud sangat menghormati Raja Saul sebagai orang yang diurapi. Jadi rasa hormat Daud itu muncul karena di belakang Saul ada tangan Allah. Apapun kondisi dia, bagaimanapun ini Allah yang memilih dia. Maka Daud menghormati itu. Maka ini menarik kalau kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kan juga seperti Daud atau seperti Saul. Kerap kali secara spontan itu, kita itu misalnya iri hati. Kita mau orang yang kita anggap sebagai saingan itu hilang. Seolah-olah hidup kita lebih mudah tanpa kehadiran orang itu. Aduh ini orang kok gimana sih ya. Entah saya punya iri hati kepada orang itu atau saya membenci orang itu. Kita mengharapkan orang itu hilang. Seperti Abisai mengharapkan Saul hilang dari muka bumi. Kita spontan seperti itu. Tapi ingat, ada Allah di balik setiap pribadi. Karena Allah menciptakan setiap pribadi itu ke dunia ini. Maka baik kalau kita juga mengikuti Daud ya. Di balik orang yang saya benci ini, di balik orang yang pernah melakukan kesalahan kepada saya dan saya dendam. Ingat, apapun kondisinya, di balik orang itu ada Allah yang menciptakan dia, yang membuat dia terlahir di dunia. Dengan cara seperti itu, mungkin kita bisa terbantu untuk tidak mengikuti kehendak atau narir kita begitu saja. Seperti Daud dibantu untuk tidak membunuh Saul. Contoh yang paling konkret adalah dalam hidup perkawinan misalnya. Itu sangat sulit kan. Dua orang yang berbeda, tiba-tiba hidup satu rumah 24 jam ketemu. Dan waduh, kalau sudah saling musuhan kan susah sekali. Tapi ingat, kalau mengingat janji perkawinan yang diucapkan depan Allah dan umat, itu akan membantu untuk bisa rekonsiliasi lagi. Kurang lebih seperti itu. Iya, Romo. Berarti ini Daud cukup menahan diri untuk segala emosi yang dirasakan. Iya, itu dia menahan diri, emosi, spontan yang mau dia buat, yang sifatnya duniawi. Nanti akan kita lihat dalam sesi berikutnya mungkin bagaimana itu bisa muncul. Tapi di sini pesannya adalah Allah itu yang membuat kita bertindak sebagai manusia. Tidak mengikuti spontan, naluri, begitu saja. Karena di sini pun ya, di dalam akhir bacaan, Daud menyatakan bahwa dia itu tidak mau menjamah Saul sebagai orang yang diurapi. Presis itu dia. Sebenarnya itu maksudnya apa ya, Romo? Dia sudah menahan, tapi akhirnya dia mengungkapkan bahwa saya tidak mau menjamah kamu. Ya, itu. Maka Daud dengan mengatakan begitu, mau memberi pesan kepada Saul, Saul, kalau kamu iri hati, tolong dong lihat salah saya apa sih sebenarnya. Kan begitu. Jadi Daud berarti mau membenarkan, saya itu tidak punya salah sama kamu. Kalau kamu iri hati dan menci saya, masalahnya bukan di saya, tapi di hatimu, hati yang mau dikatakan Daud kan. Kalau saya juga iri hati, saya bisa saja loh membunuh kamu. Tapi kan saya tahu, masalahnya bukan di kamu Saul, tapi di hati saya. Kata Daud begitu sebenarnya. Mengapa Daud mengatakan masalahnya di hati saya? Kalau saya hanya mengikuti keinginan hati saya, yaitu punya dendam juga kepada kamu Saul, karena kamu membenci saya, saya akan membunuh kamu. Maka masalahnya bukan di kamu, tapi di hati saya. Tapi saya membiarkan Allah mengubah hati saya, yaitu dengan melihat di balik kamu ada Tuhan. Maka tolong dong Saul, lihat juga dong, di balik saya juga ada Tuhan. Yang membawa saya bisa mengalahkan Goliath, itu bukan saya loh, tapi Tuhan loh. Maka kalau orang lain iri atau orang lain itu memuja saya lebih daripada kamu, bukan salah saya. Nah itu, jadi sebelumnya Daud mengundang Saul untuk juga punya pandangan seperti Daud. Kalau kamu iri Saul, jangan timpakan kesalahan kepada saya. Coba lihat hatimu, coba lihat siapa yang membuat kamu menjadi raja, kan Tuhan. Seperti yang membuat saya menjadi, apa namanya, orang yang mengalahkan Goliath juga bukan saya, tapi Tuhan. Nah, jadi titik temu antara Saul dan Daud itu Tuhan yang diam di hati kita masing-masing. Kerap kali kita menyalahkan orang lain atas keadaan kita. Saya iri hati sama kamu, kok saya menyalahkan orang lain? Ya salahkan hati saya saja. Nah, itu yang dikatakan Daud. Nah, saling menyalahkan itu yang kerap kali membuat hidup kita terpecah-pecah dan kemudian sulit rekonsiliasi. Itu kan sudah sejak awal. Jadi bukan hanya masalah Daud dan Saul saja, itu sudah masalah Adam dan Hawa, kan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam menyalahkan Hawa istrinya. Ketika Tuhan bertanya, siapa yang menyuruh kamu makan buah yang aku larang? Itu tuh perempuan yang kau berikan kepada aku. Lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, siapa yang menyuruh kamu makan buah? Itu ular, ya kan. Hawa menyalahkan ular. Tuhan nanya kepada ular, ular nggak bisa nunjuk karena nggak punya tangan ya. Ular nggak menyalahkan siapa-siapa. Nah, itu dia. Maka baik kalau kita seperti Daud berani introspeksi ke dalam hati kita. Di mana Tuhan bersemayam dalam masalah-masalah relasi antara pribadi. Dan Tuhan menjadi titik temu di antara kita semua. Iya, Romo. Tadi Romo menggarisbawahi untuk Adam ya, Romo ya. Sedangkan di bacaan kedua kita kan membicarakan soal Adam itu sebagai manusia pertama yang menjadi makhluk hidup. Betul. Bagaimana Romo untuk maksud dari bacaan kedua ini, Adam yang akhirnya, Adam yang akhir itu yang menjadi roh yang menghidupkan. Iya, sedikit latar belakangnya. Kalau tadi kan ilustrasinya bagaimana Daud tidak mengikuti, apa namanya, bisa kita katakan spontanitas duniawinya. Mengikuti dendam iri hatinya untuk membunuh Saul. Karena dia mengikuti dorongan yang ilahi, yang datangnya dari Allah. Nah, itu dalam tanda kutip bahasa teologisnya. Kalau tadi kan secara kisah. Sehingga kita lebih mudah mengikuti itu. Nah, ini Paulus memberikan bahasa teologis. Sikap spontan duniawi, sikap mengikuti dorongan yang lahir begitu saja, yang sifatnya emosional, itu bisa dikatakan Adam pertama. Itu tidak baik dan tidak jahat, tapi itulah yang kita miliki. Kita punya itu. Kita punya itu karena apa? Karena itu bagian dari kemanusiaan kita, keduniawian kita. Kita tidak akan bisa menghilangkan itu. Tapi jangan berhenti di situ masalahnya. Karena apa? Karena kita tidak hanya manusia duniawi, tapi ingat kita diciptakan menurut citra Allah. Maka kita juga punya ciri surgawi. Kita juga punya ciri ilahi. Maka Santo Paulus mengatakan, memang ada Adam pertama. Yang menjadi moyang kita. Tapi ingat, kita nanti tujuannya bukan mengikuti Adam pertama, tapi Adam terakhir yang maha sempurna, yaitu Yesus Kristus. Karena dia juga menjadi manusia, tapi hidup kemanusiaan, keduniawian Yesus itu untuk menjadi sarana kehidupan surgawinya. Dengan kata lain, Yesus adalah manusia yang hidupnya jiwa raganya itu dipenuhi oleh kehendak Allah. Nah itu, tujuan kita seperti Yesus itu. Dengan kata lain, dengan ungkapan ini, Santo Paulus mau mengingatkan kita untuk hidup sejak saat ini melatih diri kita hidup menjadi murid Yesus. Yaitu membiarkan kehendak Allah itu memenuhi seluruh jiwa raga kita. Dengan kata lain, kita dididik untuk semakin mencintai Tuhan Yesus. Keinginan kita satu-satunya adalah seperti Yesus. Ada lagunya kan, ku mau cinta Yesus selamanya. Itu kurang lebih seperti itu. Itulah Adam baru. Sangat menarik sekali ya Romo ya, untuk di sesi pertama ini. Begitu kaya ya. Bisa kupas. Baik Romo, kita akhiri dulu untuk sesi pertama ini di sini. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Oke. Para sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, kami masih akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hidup TV mempersembahkan wasa rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara wasa rohani katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Karolus Putranto Triha Hidayat dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0882-9019-0900 atau melalui alamat email kami di orkkj.yahoo.com. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya Romo, di sesi kedua ini, hal-hal menarik apakah yang akan Romo sampaikan? Ya, kita masih menyinggung bacaan kedua ya dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Kurintus. Yang menarik adalah, tadi dalam bacaan pertama, kita sudah membahas soal iri hati. Iya, iri hati Saul kepada Daud yang menimbulkan perpecahan relasi dua orang yang pada mulanya kan baik ya. Tapi Saul iri hati, lalu berusaha membunuh Daud. Seolah-olah dengan membunuh Daud hatinya tenang. Padahal enggak, kalau Daud mati ada orang lain yang bisa jadi korban Saul. Karena iri hati itu adanya di sini, di hati, bukan di luar. Apa hubungannya dengan bacaan kedua? Maka hubungannya adalah, umat di Kurintus itu umat yang paling bermasalah untuk Paulus. Maka Paulus menurut kabar itu tidak hanya menulis dua surat, tapi bisa jadi lebih daripada dua, tiga, empat, atau lima. Karena umat Kurintus itu bandel. Mengapa bandel? Karena mereka itu bersaing dalam komunitas. Masing-masing ingin menonjolkan, saya lebih hebat, saya lebih hebat. Maka kan dalam surat pertama kepada umat di Kurintus, ada yang bab tiga belas yang mengatakan, ngapain kamu bersaing? Karena harusnya kamu itu mengikuti jalan Allah, yaitu kasih. Maka kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, dan seterusnya. Hal yang sama berulang di tahun sembilan puluhan, ketika umat di Kurintus pecah lagi. Karena iri hati, karena hal yang sama. Dan sekarang bukan Paulus yang menulis surat, karena Paulus sudah menjalani hukuman mati di tahun lima puluhan. Yang menulis surat adalah Paus Clemens dari Roma. Paus menulis surat kepada umat di Kurintus tahun sembilan puluhan itu mengatakan, kamu terpecah karena iri hati. Iri hati itu sumbernya dua, yaitu popularitas dan uang. Maka itu yang menjadi sumber pecahan umat di Kurintus. Iri hati, lahir karena mau menjadi yang paling besar, populer, dan karena uang. Maka di sini dalam suratnya kepada umat di Kurintus, Paulus mengingatkan lagi, ingat, iri hati itu muncul karena kamu hanya mengikuti manusia lamamu, atau Adam yang pertama. Yang sebenarnya tidak baik dan tidak jahat. Tapi itu yang muncul memang spontan begitu saja. Tapi ingat, kamu akan menjadi manusia yang baik, komunitas yang rukun, kalau kamu itu hidupnya karena mengikuti Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Intinya di situ. Lalu seolah-olah muncul pertentangan. Lalu lamamu, berarti Adam pertama dan Adam kedua itu saling bertentangan, lamamu. Tidak juga. Karena Adam yang terakhir datang untuk menyempurnakan. Adam yang pertama, seperti halnya, Yesus datang untuk menyempurnakan kemanusiaan kita. Sehingga kemanusiaan kita sepenuhnya itu adalah untuk menjadi pelaksana kehendak Allah. Nah itu. Maka kita lihat ada hubungan yang, apa namanya, yang begitu erat ya, antara bacaan pertama dan bacaan kedua dalam bacaan liturgi hari ini. Iya, Ramo. Selain itu juga disebutkan di dalam bacaan kedua bahwa makhluk alamiah dan makhluk rohaniah. Apakah ada dua macam makhluk di muka bumi ini ya? Itu dia, persis itu. Maka saya mau bercerita tentang lobster di sini. Kalau boleh ya. Lobster kita kenalkan di meja makan. Ada yang suka makan lobster, kalau saya tidak. Karena saya pusing kalau makan lobster. Bukan karena kolesterol, tapi harganya. Kemahalan. Nah, lobster. Mengapa saya mengambil contoh lobster? Lobster itu binatang yang muncul sudah lama. 350 juta tahun. Dia lebih tua daripada dinosaurus. Yang baru muncul 65 juta tahun yang lalu. Maka untuk melihat manusia duniawi, atau manusia jasmani, mari kita lihat saja. Dalam tanda kutip, nenek moyang kita. Karena kan sistem syaraf kita itu kan pasti ada hubungannya dengan sistem syaraf binatang-binatang yang ada sebelum kita. Salah hatunya lobster itu. Mengapa lobster? Karena lobster dari dulu sampai sekarang masih hidup, masih ada. Dan sistem syaraf lobster itu bisa menjadi contoh. Bagaimana kita mewarisi dorongan-dorongan itu. Katanya, lobster itu kan hidup di bawah permukaan laut di dasar ya. Di daerah Inggru Pasir. Dan tempat mereka itu terbatas, makanan terbatas, maka lobster cowok itu akan bersaing memperlebutkan teritori. Dari sebuah penelitian ditemukan bahwa, kalau lobster cowok itu bersaing, mereka tidak langsung berantem. Oh ya? Iya. Jadi ada empat tahap lobster cowok itu bersaing. Tahap pertama adalah lihat-lihatan. Jadi dua lobster cowok lihat-lihatan sambil mengangkat, apa namanya, capit mereka. Maka dilihat, oh kalau capit lawan saya itu lebih tinggi, ya daripada saya berantem saya ngalah, mundur. Nah itu langkah pertama, tinggi-tinggian capit. Tinggi-tinggian apa namanya sih? Itu ya, capitnya itulah ya. Kalau capit lawan saya lebih tinggi, maka kemungkinan besar dia menang, dan saya kalah daripada saya nanti terluka, mendingan saya mundur saja. Itu langkah pertama. Jadi sudah ada yang mundur sebelum perang terjadi. Langkah yang kedua adalah, kalau sudah tinggi-tinggian capit, ternyata capitnya kurang lebih sama, nah, ini bagaimana? Tidak langsung berantem juga. Tapi mereka akan seolah-olah menari. Yang satu maju, yang lainnya mundur. Terus gantian. Yang tadinya mundur, sekarang maju. Jadi gitu terus maju-mundur, maju-mundur, sampai ada yang stres. Ada yang tidak kuat, yaudah lah. Kalau diteruskan saya pasti kalah, karena saya sudah stres duluan. Maka setelah maju-mundur begitu, mereka akan, salah satunya akan mundur. Akhirnya ada yang menang tanpa saling mengalahkan. Tapi kalau sudah maju-mundur itu masih ngeyel, karena tidak ada yang stres, tidak ada yang mengundurkan diri, langkah ketiga, akan cubit-cubitan. Jadi, mereka akan berlomba untuk mencubit punggung lawannya. Wah, saling mencubit punggung. Dan kita tahu punggung lofter kan keras, ya. Jadi kalau pun sudah kejapit, tidak akan melukai. Kalau ada pihak yang lebih dulu mencabit atau mencubit punggung lawan, yang kecubit punggungnya akan mengatakan, wah, kalau dilanjutkan saya pasti kalah, nih. Karena dia sudah mencubit punggung saya duluan. Tanpa melukai, maka saya akan mengundurkan diri. Lihat, tiga tahap. Tidak ada yang terluka. Karena ada yang mengatakan, daripada lebih berat, saya mundur saja. Tapi kalau tidak ada yang mundur, tahap keempat. Nah, ini baru mati-matian. Kalau tidak ada yang mengalah, akan habis-habisan. Endingnya adalah keduanya terluka. Dan yang menarik adalah, pihak yang kalah, itu tidak akan pernah bisa menang. Karena kemudian sistem syarafnya mengatakan, kamu kalah, kamu kalah, kamu kalah. Sehingga otak lofter yang kalah, itu akan menjadi maaf otak pecundang. Dia tidak mungkin lagi bisa menang, karena sistem syaraf lofter kalah akan berubah menjadi sistem syaraf lofter pecundang. Sementara yang menang, akan menjadi sistem syaraf lofter pemenang. Dia akan terus ada di atas. Apa hubungannya dengan kita? Ya itu hubungannya adalah, ternyata, sistem syaraf kita itu, mau tidak mau, mewarisi sistem syarafnya si lofter tadi. Yaitu, kita mencari untuk menjadi pemenang. Dan kita menghendaki terus menjadi pemenang dengan cara mengalahkan yang lain. Tapi masalahnya adalah, kalau lofter itu kan tadi ya, tiga tahap tanpa saling mengalahkan, karena apa? Karena alam sudah mengatur lofter seperti itu. Tapi masalahnya manusia kan tidak hanya hidup dari alam. Manusia hidup juga dari akal. Ini lebih berbahaya. Karena apa? Karena akal kita bisa dipakai untuk membunuh lawan. Bukan untuk mengalah, tapi malah untuk mengalahkan. Jadi akal kita dipakai untuk menjadi pemenang. Jadi seolah-olah tidak ada batas. Kalau kita amati anjing berantem, yang pihak yang kalah akan tidur terlentang, memberikan lehelnya kepada pihak pemenang. Dan yang menang tidak akan mencabik lehelnya, karena sudah dikatakan kamu menyerah. Tapi apakah manusia bisa seperti itu? Kerap kali kita tidak seperti itu. Orang sudah minta maaf, sudah mengakui salah, kita masih tidak puas ya. Kita akan menghabisi dia. Maka kita ada di bawah lobster sebenarnya dalam hal itu. Nah, maka lihat keinginan kita untuk menang, keinginan kita untuk menjadi nomor satu, itu sifat yang kita terima dari alam. Tidak baik dan tidak jahat. Ya begitu adanya. Tapi ingat, kita tidak hanya hidup dari alam. Kita hidup sebagai manusia punya kebebasan dan akal. Dan itu perlu dikendalikan oleh yang namanya agama, yang namanya iman. Dan siapa lagi yang mengendalikan itu kalau bukan dalam kacamata iman kita, roh kudus. Nah, hidup yang menurut roh kudus itulah hidup manusia rohani dalam percayaan kedua. Dan itu tidak saling bertentangan. Karena apa? Karena manusia jasmani kita itu memberikan daya dorong untuk terus maju. Tapi sekarang objeknya bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menjadi lebih baik. Itu terjadi kalau kita membiarkan roh kudus menguasai kita. Bukan lagi napsu-napsu, ambisi, keinginan-keinginan kita yang datangnya dari tempat lain. Maka tidak saling bertentangan sebenarnya, tapi saling melengkapi roh kudus menyempurnakan kemanusiaan kita. Iya. Bagaimana kita menuju ke arah itu, Romo? Itu dia. Manusia rohaniah. Iya. Kita akan terus berputar begitu ya. Manusia jasmani kita akan terus diperbaharui, terus diperbaharui. Maka caranya hanya satu, yaitu kita bertoba terus-menerus. Kita terus-menerus introspeksi diri seperti Daud mengatakan, eh, jangan lihat orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan situasi. Misalnya, kenapa sih kok kamu suka mencela, membuli orang lain? Ya, karena bapak saya juga dulu memperlakukan saya seperti itu. Saya kan belajar dari bapak saya. Nah, itu kan menyalahkan sejarah kelamnya dia. Artinya, kita bisa menjadi lebih surgawi, lebih rohani kalau kita introspeksi. Mulai dari diri kita sendiri. Nah, ini kembali ke lobster lagi. Kalau tadi kan bagaimana nafsu kita untuk menang, untuk saling mengalahkan itu muncul. Memang kita membawa sifat itu. Karena kita kan, apa namanya, tidak bisa melepaskan itu ya. Itu saras kita itu memang, apa namanya, kita terima dari nenek moyang kita, bahkan dari yang sebelum manusia. Itu kita terima dari mereka. Tapi lobster juga ada yang kita pelajari baiknya. Puri dan sahabat rohani katolik tahu, ya lobster itu kan dilindungi oleh cangkang yang keras. Pernah nggak bertanya, gimana sih kok bisa lobster bisa tumbuh gede? Apakah cangkangnya ikut tumbuh? Cangkang itu kan keras, kayak tulang. Kok bisa? Nah, kalau tulang kita kan ada, apa namanya, ada sum-sumnya ya. Dan itu yang membuat tulang kita besar. Tapi kan cangkangnya lobster nggak begitu. Maka kok bisa tumbuh besar? Nah, dari pengamatan ternyata, yang tumbuh besar itu daging lobster. Cangkangnya itu nggak. Jadi cangkangnya itu akan tetap segitu aja, tapi dagingnya tumbuh. Pertanyaannya kok bisa membesar? Karena ketika dagingnya lobster itu membesar, dan cangkangnya itu udah nggak muat, saatnya lobster copot. Melepaskan diri dari cangkang lamanya, untuk kemudian membiarkan punggungnya itu tumbuh cangkang baru. Dan itu proses nyopotnya itu sakit. Karena seolah-olah cangkangnya kan bersatu sama kulit. Dia harus mencopot cangkang dari kulitnya, terus kemudian mundur lepas dari cangkangnya, dan kemudian dengan badan yang sekarang semuanya lunak, dia mencari tempat berlindung. Sehingga punggungnya dan semua cangkang baru bisa tumbuh. Demikian juga kita. Kalau kita itu stres, kalau kita itu depresi, kalau kita itu galau, kok nggak ada maknanya? Hidup saya kok begitu-begitu aja? Itu tanda kita tumbuh. Justru di situ, roh kudus ingin membuat kita bertumbuh. Terus bagaimana caranya ramu? Ya udah, seperti lobster meninggalkan cangkang, kita diundang meninggalkan kebiasaan lama kita. Karena nggak sesuai sama pertumbuhan rohani kita. Cari kebiasaan-kebiasaan lama mana sih yang membuat saya itu kok nggak bisa berkembang. Misalnya, kebanyakan main media sosial. Coba amati. Apa yang saya buat ketika pertama kali bangun? Mambil HP, lalu melihat Instagram atau melihat Facebook, lalu memperbaiki status. Nah, jangan-jangan kebiasaan itu yang harus mulai kita koreksi. Jangan-jangan kegalauan kita undangan untuk punya kebiasaan baru. Bangun tidur, ambil buku doa, mengucapkan syukur Tuhan, sudah bisa istirahat semalam, dan sekarang bisa kau berikan hari baru. Misalnya seperti itu. Ada banyak hal yang harus kita tinggalkan, dan itu tidak mudah. Itu sakit. Seperti lobstor mencopot cangkang dari kulit punggungnya. Itu sakit. Karena apa? Karena memang kita diciptakan untuk terus bertumbuh. Hidup rohani kita. Itu yang mendorong kita bertumbuh menjadi lebih baik. Seperti itu. Tapi kebiasaan bukan hanya kebiasaan individu, tapi juga kebiasaan komunitas. Kebiasaan keluarga juga. Kalau ada cekcok dalam keluarga, ada masalah jangan-jangan, Allah mengandalki keluarga itu tumbuh. Dan saatnya meninggalkan kebiasaan keluarga yang tidak sesuai lagi sama pertumbuhan manusia rohani kita. Dan kebiasaan kan harus diwujudkan. Dan diwujudkan tidak lain, tidak bukan secara konkret, nyata, melalui manusia jasmani. Nah, itu dia. Jadi ada muter aja manusia jasmani yang lama ditinggalkan untuk menjadi manusia jasmani yang baru supaya manusia rohani kita bertumbuh. Jadi manusia jasmani kita itu seperti cangkang yang harus terus-terus diperbaharui. Terus menerus dikoreksi. Kalau sudah tidak sesuai, ditinggalkan supaya tumbuh manusia rohani yang lebih besar lagi. Lalu nanti diwujudkan dengan manusia jasmani. Begitu seterusnya. Ya, itu dia. Iya. Terima kasih, Romo Ut. Saya sangat terinspirasi atas cerita lobsternya ini. Semoga tidak hanya di meja makan, tapi juga bisa jadi inspirasi hidup kita. Untuk yang bacaan Injil, mungkin bisa kita lihat ya, Romo Ya, bahwa di sini Yesus memberikan banyak sabda untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih rohaniah lagi di sini. Betul. Bagaimana ya, Romo Ya? Ini satu gambaran yang cocok untuk perbincangan kita tentang manusia jasmani dan manusia rohani tadi. Mengapa? Karena dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kamu itu bisa menjadi anak-anak Allah kalau hidup kamu itu seperti orang berdosa. Apa itu? Ya, mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka. Mengampuni orang yang memang sudah dekat dengan mereka. Memberikan hanya kepada mereka yang sudah memberikan kepada kamu. Itu kan sifatnya jasmani. Artinya, kita cenderung mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita cenderung dekat sama yang sehobi. Kita cenderung akrab sama yang sealiran, se-ideologi. Satu pilihan. Nah, tahun politik ya kan. Kita cenderung dekat sama yang satu pilihan dengan kita. Nah, itu kan bahaya. Seolah-olah yang tidak satu pilihan dengan kita musuh. Harus kita musnahkan. Seperti Saul ingin musnahkan Daud. Tidak. Tuhan Yesus justru ingin mengatakan itu kebiasaan lama. Itu kebiasaan manusiawi yang tidak sesuai dengan pertumbuhan manusia rohani kita. Karena prinsip manusia rohani adalah kasihilah walaupun kamu itu dicaci. Ampunilah walaupun kamu dihujat. Berikanlah walaupun kamu tidak mendapatkan sesuatu dari orang yang ingin kamu beri. Itu prinsip rohani. Karena apa? Ya, karena Allah itu mengasihi tanpa syarat. Susah, Ramo. Bukan hanya susah. Tidak mungkin. Secara manusiawi itu tidak mungkin. Karena ini adalah hidup rohani. Itu sebabnya mengapa kita bisa menjadi manusia kalau dibantu oleh roh kudus. Kalau kita itu lahir kembali dalam bahasa iman. Dan kita sudah lahir kembali dalam pembaptisan yang kita terima. Maka baptis artinya kan meninggalkan hidup yang lama untuk mengenakan hidup yang baru. Yaitu hidup menurut ajaran Yesus sendiri. Maka di sini Yesus mau mengundang kita untuk selalu memperbaharui kebiasaan kita sesuai dengan prinsip surgawi. Yaitu hidup menurut gandak Allah yang kasih tanpa batas. Tidak mungkin kita lakukan tanpa bantuan Allah. Seperti saya katakan, secara manusiawi kita itu mengikuti lobster. Untuk maunya itu mau saling mengalahkan. Tapi kita hidup bukan hanya menurut kemanusiaan dunia kita, tapi juga kemanusiaan rohani kita yang kita terima dari Yesus Kristus. Maka terus-menerus bertobat. Maka di sini kalau dalam masyarakat kita mendengar prinsip berilah kepada orang yang sudah memberi kamu. Kalau di surga, prinsip surgawi itu adalah prinsip hadiah, prinsip kado. Kalau kita memberi kepada orang yang sudah lebih dulu memberi, itu kan prinsip imbalan, balas jasa. Saya memberi karena kamu sudah memberi saya lebih dulu. Tapi prinsip Yesus adalah prinsip kado, hadiah. Mengapa? Kita datang ke tempat yang ulang tahun dan memberikan hadiah, bukan karena orang itu sudah memberikan saya lebih dulu. Yang namanya kado itu kan cuma-cuma. Karena kado, hadiah, itu dalam bahasa latinnya itu gratia. Lahilah kata gratis. Jadi kan cuma-cuma. Saya memberikan bukan karena kamu memberi, tapi karena saya ingin memberi saja. Itu seperti seorang ibu mencintai anaknya. Enggak mungkin seorang ibu mencintai anaknya, mengingat anaknya masih baik. Ini investasi jangka panjang. Tapi kalau kamu sudah besar, kembaliin semua yang sudah ibu kasih dengan bunganya. Itu enggak bakal ada seorang anak bisa ngembaliin seperti itu. Maka kasih ibu itu lambang yang paling dekat dengan kasih Allah. Maka ada lagu kan, Kasih Ibu. Seperti surya menyinari dunia yang enggak minta balak. kembalian, enggak minta. Ibu juga melahirkan bukan karena anak itu sudah berjasa kepada ibunya. Enggak kan. Tapi ya karena mau mencintai sang bayi. Begitu saja. Tanpa menuntut balas jasa, dan juga tanpa lebih dulu dicintai oleh si bayinya. Kurang lebih itu gambaran sederhana dari prinsip manusia surgawi. Yaitu, mengasihi secara cuma-cuma. Bukan dengan prinsip balas jasa. Tapi ya karena kasih, prinsip kasih itu sendiri, gambarannya ya seorang ibu mengasihi anaknya yang tidak berpikir investasi. Anak ini investasi jangka panjang. Enggak. Maka ada pepatah dalam bahasa kita kan, surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan bapak ya. Karena bapak enggak melahirkan. Bapak enggak mengandung. Tapi ibu yang mengandung. Dan di situ menjadi gambaran kerahiman Allah. Itu prinsip manusia surgawi kurang lebih seperti kasih ibu kepada anaknya. Maka yang menarik di sini adalah prinsip mengampuni ya. Iya. Pengampunan ya kan. Iya. Ampunilah mereka. Mengampuni itu luar biasa. Mengampuni itu kan, artinya apa sih mengampuni? Artinya mengampuni itu, ya, bukan hanya, yaudah deh saya terima. Enggak, bukan begitu. Tapi menganggap hal itu tidak pernah terjadi. Sehingga relasi kita baik lagi. Itu artinya mengampuni. Menganggap hal itu tidak pernah terjadi. Bukan menghapus sejarah. Kalau orang sudah melukai kita dan itu terjadi, itu enggak akan bisa dihapus. Tapi kita memiliki gambaran dengan dia seolah-olah dia itu sudah seperti sebelum kejadian jelek itu muncul. Seolah-olah relasi kita itu terjadi, apa namanya, dikembalikan ke masa sebelum dia berbuat jahat kepada saya. Itu artinya mengampuni. Maka, kalau pipi kamu, orang menampal pipi kiri kamu, berikanlah pipi kanan, maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah jangan pandang dia sebagai orang yang pernah berbuat salah kepada kamu. Pandanglah dia seperti orang sebelum dia berbuat salah. Nah, itu. Maka, mungkin enggak itu. Mungkin saja. Karena apa? Karena Allah sudah lebih dulu mengampuni kita. Nah, itu. Maka, mengampuni itu berbuat salah itu manusiawi. Tapi mengampuni itu ilahi. Kita enggak akan bisa mengampuni kalau kita tidak melihat salib Yesus. Yang di atas salib, Yesus sudah mengampuni kita bahkan sebelum kita bertobat. Itu. Maka, dari salib Tuhan bisa lahir niat dan kemampuan untuk mengampuni. Nah, kurang lebih itu prinsip surgawi yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Injil hari ini. Dan, wujud konkretnya bagi kita adalah mengampuni itu. Yang paling mendesak yaitu mengampuni. Karena kita lebih mudah mendendam dan membenci. Itu kan manusia spontan. Manusia jasmani kita. Tapi kita diundang untuk menjadi lebih daripada itu menjadi manusia surgawi. Iya, Romo. Dari ketiga bacaan untuk hari ini, apa yang sebaiknya kita praktekkan di dalam tahun berhikmat saat ini? Ya, persis. Itu dia. Sesuai dengan aldas kita, tahun berhikmat ya. Kita berhikmat bangsa bermartabat. Maka, kita bisa mengatakan kita berhikmat keluarga bermartabat, atau komunitas gereja bermartabat. Sebutkan saja komunitas-komunitas kita atau juga hidup kita pribadi. Kita berhikmat HP bermartabat. Kita berhikmat media sosial bermartabat. Itu. Kita sebutkan saja ganti itu dengan apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Martabat itu kan artinya hard cut. Artinya sesuatu yang dimuliakan. Sesuatu itu bisa mulia kalau kita punya hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat artinya kebijaksanaan. Apa artinya bijaksana dalam kitab suci? Mengenal Allah. Kita kembalikan kebacaan pertama. Bagaimana tindakan Daud itu bermartabat. Artinya memuliakan Saul. Karena apa? Karena Daud mengenal Allah. Karena Daud mengizinkan Allah masuk dalam hatinya dan mengubah pandangan duniawinya dia menjadi pandangan ilahi. Yaitu melihat Saul sebagai orang pilihan Allah. yuk kita praktekan itu yuk dalam kehidupan hari-hari yuk. Yuk kita lihat media sosial itu sebagai sesuatu yang memuliakan hidup kita. Maka bermartabat artinya berani mengambil jarak dengan segala hal yang sifatnya spontan dalam diri kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai incili, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kristiani. spontan kalau kita melihat media sosial dari orang yang tidak sama kita akan cenderung menghakimi, kita akan cenderung membuli, kita akan cenderung menilai negatif dari dalam tanda kutip ubu seberang misalnya yang tidak sesuai dengan kita. Yuk kita stop dulu. Ya jangan dong. Jangan ujuk-ujuk mentang-mentang berbeda lalu kita nilai negatifnya. Jangan. Yuk kita lihat. Jangan-jangan ada loh yang positif dari dia. Nah itu. Maka jempol kita pun bermatabat ketika bermain gadget misalnya seperti itu. Maka berhikmat artinya mengambil jarak dan membiarkan Allah ikut serta dalam setiap keputusan, setiap komen, setiap update status yang kita buat. Biarkan Allah kehendak Allah juga masuk di sana. Ketika kita cenderung apa namanya memberikan komen negatif dalam status orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita berhenti dulu. Itu mirip dengan contoh yang dibuat oleh Paus Franciscus. Tentang langkah-langkah kekudusan, langkah-langkah sederhana. Bagaimana sih orang menjadi kudus? Contohnya sederhana. Seorang ibu. Ini bukan saya yang mengambil contohnya Paus. Maka jangan protes ke saya. Kok orang-orang mengambil seorang ibu perempuan ya? Bukan saya. Ini Paus ya. Seorang ibu dalam perkumpulan. Lalu tiba-tiba dalam perkumpulan itu ada satu ajakan untuk ngomongin ibu-ibu lain yang gak ada, yang gak hadir. Lalu setelah ibu mengatakan, enggak ah, saya gak mau ngomongin dia ah. Ini kan kebijaksanaan. Ini kan langkah sederhana menuju kekudusan semakin dekat dengan Tuhan. Contohnya seperti itu. Maka ibu ini berhikmat dan komunitas ibu-ibu akhirnya juga bermatabat. Karena memuliakan setiap anggotanya, setiap ibu-ibu lainnya. Seperti itu. Maka cocok sekali dengan bacaan-bacaan hari ini ya. Tuhan Yesus mengundang kita untuk tidak spontan membenci seperti yang kita terima dari masyarakat yaitu kalau kamu dipukul ya bales pukul. Kalau kamu dirontokin gigi satu, rontokin gigi yang lainnya juga satu. Itu kan tinggal balik. Nanti kalau kita hidup saling merontokkan gigi, sedunia ompong semua. Kita gak mau seperti itu. Lobster aja bisa menarik diri kok ya. Butuh empat langkah untuk saling menjelang, masa manusia enggak? Nah, itu Tuhan Yesus mengundang kita untuk hidup, memberi ruang pada roh kudus dan itu akan menyempurnakan kehidupan kita baik secara pribadi maupun komunitas dalam keluarga, dalam gereja, dan seterusnya. Itu cocok dengan adas kita sebenarnya bacaan-bacaan hari ini. Iya, Romo. Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Ada hal-hal lain yang masih ingin Romo sampaikan? Saya rasa itu semua cukup. Cuman baik mungkin kita, saya ulangi lagi, mari kita maknai arah dasar keuskuman akum Jakarta di tahun ini dengan mengganti kata bangsa dengan hal-hal lainnya yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita berhikmat bangsa bermatabat. Artinya, kalau kita menyediakan waktu komunikasi dengan Allah, menyadari Allah itu ada dalam setiap sendi-sendi hidup kita, saya yakin bangsa kita akan dimuliakan. Demikian juga dalam hal yang lebih sederhana. Kalau kita membiarkan Allah juga masuk dalam hidup kita, lalu setiap tutur kata kita itu adalah tutur kata Allah sendiri, maka relasi kita juga akan dimuliakan. Termasuk dalam memakai media-media sosial. Kalau kita membiarkan Allah masuk dalam apa namanya media sosial, artinya setiap komen, setiap tanggapan yang kita berikan itu mestinya memuliakan sesama kita. Itu juga lalu HP kita, gitar sosial kita, itu juga akan bermatabat. Iya. Terima kasih sekali Romo atas pergucangan hari ini. Para sahabat oase rohani katolik yang terkasih, sayang waktu juga yang membatasi kita. Ada baiknya acara ini kita tutup dengan doa dan mohon berkat dari Romo Uud. Marilah kita bersatu hati dalam doa dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus syukur atas sabdamu yang kami terima melalui Yesus Puteramu dan diteruskan oleh gerejamu yang kudus. Semoga kami semakin membuka hati untuk dididik oleh Roh Kudusmu dalam gereja sehingga kami semakin mampu berdoa dan semakin mampu hidup sebagai anak-anakmu. Saling mengampuni, saling mengasihi seperti engkau sendiri sudah lebih dulu mengasihi kami. Bunda Maria, peladan pendengar dan pelaku firman, lindungilah kami dengan doa-doamu. Tuhan sertamu dan sertamu juga berkat Allah turun melimpah atas kita atas keluarga kita dan atas karya perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Uud atas kehadirannya di sini. Para sahabat oase rohani katolik yang terkasih demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Uud dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Sampaih Take me Lord into your heart Terima kasih telah menonton